Nah dia tiba-tiba masuk gitu, ke dalam mimpi, ya kayak biasa orang makasih tubuh gitu Cuman pas setelah itu, setelah azan subuh itu kan, saya merasain memang rasanya sedih sama kayak sesak nafas gitu Selama ditidurin itu bener-bener di kosong Selama tiga hari berturut-turut, itu setiap mau azan subuh, waktunya itu Dia pernah nampakin diri, cuman mukanya tetap datar Contohnya ada sih, di tangan, Kak, saya tangan Kenalkan nama aku, Silpiana Biasa dipanggil anak Hari-hari anak aku biasanya kerja di barista, di Jambin Beberapa waktu lalu ya kan, pernah sempat dimimpin berturut-turut selama tiga hari Tapi mimpinya itu bersetubu sama barang halus Waktu itu, kemarin saya kan pulang kerja mungkin larut banget ya Jadinya saya pulang itu langsung tidur, cuman pake baju timtuk gitu Saya kan kos, emang sebelumnya itu ada sedikit yang ganggu gitu ya Dan itu pun aku kejadiannya jam agak mau sholat subuh gitu kan Udah mau azan subuh itu udah berhenti, hilang Di dalam mimpi cuman aku ngeliat sosoknya tuh, tapi mukanya datar Cuman tau badannya besar, gede gitu Yang aku cium aromnya tuh kayak aroma bau amis Ibaratnya dari jam setengah tigaan ya kan Setengah tigaan sampe mau alisan subuh Tadi dia tiba-tiba masuk gitu, ke dalam mimpi Ya kayak biasa orang pas setubuh gitu Cuman pas setelah itu, setelah azan subuh itu kan Saya merasain memang rasanya sedih sama kayak sesak nafas gitu Kayak ngerasain sakit, ngerasain sakit sama sedikit Sering diganggu sih Pernah saya ke kosan temen saya itu kan Saya lagi jalan tuh mau turun tangga Tiba-tiba kan tangga itu kan ada Apa ya namanya itu Tap-tapnya gitu kan Jadi dari tangga atas itu saya kesandung Sampai tangga ke bawah aja tuh Kalau yang aku rasain tuh Tapi pas aku ngeliat si sosok itu Pas aku lagi di rumah Kau kan udah tidur nih Terus tiba-tiba kebangun Gak sengaja keliat di ujung kamar Ibaratnya tuh kayak emang bener-bener terjadi hamil gitu kan Sampailah berobat Pertamanya memang karena takut ya kan Dikirain emang beneran hamil Test pack Test pack pertama kali hasilnya negatif Nah semenjak itu baru diajak berobat Salah satu paranormal di Jambi Emang ada sosok gitu Karena aku kayak ada dikasih pemberian dari orang gitu Karena sebab itu Kalau dari orang sananya Bilang ya suka sama aku Cuman emang ada dua ini kan Dua orang Jadi yang satu ada suka sama aku Dan yang satunya lagi tuh emang ada Sebelumnya dari pemberian orang itu Sejenis kayak minyak gitu Cuman pernah aku bakar Soalnya tiba-tiba pas aku di rumah itu kan Aku tiba-tiba langsung kesurupan Kayak ada yang apa ya Ibaratnya yang menggaliin diri Terus kata Kan aku punya ini saudara nih Punya saudara Terus kata saudaraku aku nih nyuruh Membakar semua yang ada gitu Ada paras di dalam diri aku Kayak tangan ditulis gambar-gambar gitu Dia tuh kayak ada tulisan huruf-huruf kuno jaman dulu gitu ya Sama tulisan Arab Bunda Aku nanya ini gunanya untuk apa? Kata dia tuh untuk apa lah gitu Biar kita tau aja gitu Gimana Kayak apa ya Ibaratnya tuh energi kita bisa kelihatan dari orang itu katanya Ngerasain amir tapi gak Ngerasain melahirin Kayak ibaratnya Badan aku semakin kurus Kayak bener-bener Yang awalnya Badan aku berisi jadi kurus gitu Nah kemarin kan aku sempat sakit Gara-gara itu dua bulan Jadi dari pemberian itulah Mungkin katanya kan Nah isi dari dalam yang dikasih itu Dia penunggunya Dia sesak pentil anak Dia sering Apa ya Ibaratnya tuh sering masuk ke dalam diri aku Cuman aku masih sadar Jadi kalau seketika aku tiba-tiba ngelamun Nah itu dia mulai Karena kalau misalnya Aku dimasukin sama yang itu kan Aku masih sadar nih Cuman di saat aku ngelamun dia Jadi aku sering kayak nyisir-nyisir rambut sendiri Jadi sampai Kayak mamaku tuh merhatiin aku Kalau aku lagi ngelamun Pasti aku suka nyisir rambut sendiri Tapi aku sadar kalau dia tuh masuk Karena aku juga Apa? Tapi kalau ibaratnya tuh Bisa merasain Nggak sih Dia cuman mau minta tolong Gitu kan Cuman aku nggak berani ambil Alih gitu kan Nggak berani minta tolong Ibaratnya tuh Dia mau minta tolong aku Cuman aku nggak berani nolongin dia Karena itu kan risikonya besar Cuman minta ditemuin mayatnya Selama ditidurin itu Bener-bener dikosan Selama tiga hari berturut-turut Itu setiap Mau azan subuh Waktunya itu Dia pernah nampakin diri Cuman mukanya tetap datar Hal baiknya Aku ngerasain kayak Aku ngerasa hoki aja gitu kan Setiap aku Jual dagangan aku nih Ngerasa kayak Cepat larisnya gitu Kalau ngejual Sampingan aku tuh Ngejualin ini skin care Kalau hal buruknya itu Kadang Emosi aku tuh Kayak nggak terkontrol gitu kan Kayak nggak nyadar aja Apa yang aku lakuin Sama diri aku sendiri Contohnya ada sih Di tangan Saya tangan Awalnya sih Kayak aku melihat Salah satu paranormal juga kan Karena Kalau misalnya di kota aku sendiri Jadi di Jambi tuh kayak Udah banyak lah gitu kan Paranormal yang aku temuin Cuman aku lebih pengen Nyari tahu aja Diri aku nih Sebenernya kenapa Gitu kan Ada Sakit apakah gitu kan Ke Jakarta lah aku Nemuin salah satu paranormal Yang ada disini Sekalian konsultasi Udah sedikit membaik sih Merasa diri udah baik Berharap tidak ada gangguan-gangguan lagi Dari yang lain itu Mungkin penguasa dari Tempat tinggal anak juga Ya mungkin Ada menaruh rasa suka Bukan sebuah ketidakmungkinan Ketika Sosok maluk astral itu Bisa meniduri kah Ataupun Ya bukan hanya menyentuh lah Tapi meniduri pun bisa Sebenernya gini Ada plus dan minusnya Biasanya Kalau orang-orang yang Dituduri kah Atau disukai Dicintai oleh maluk astral itu Secara garisan hokinya bagus Gitu Terus mungkin dari Amur asihannya juga bagus Cuman biasanya Kalau dari sisi negatifnya Ketika memang mau beranjak Ke arah pelaminan kah Atau Bisa kasih yang lebih serius ya Biasa agak banyak hambatannya deh Saya pun melihat Sepertinya ada garisan dari Mungkin keleluhuran kah Atau mungkin Dari Dari tempat tinggal anaknya juga lah Gitu Atau mungkin tempat dilahirkannya kah Atau orang tuanya berasal dari mana kah Itu semua mengaruhi lah Sebenernya Cuman yang kalau saya lihat Sepertinya Penguasa deh Atau mungkin sosok-sosok yang Yang berkuasa di gunung Di tempat dimana mungkin Ana dilahirkan Ataupun secara orang tuanya Atau keleluhurannya dilahirkan Sebenernya kalau Mau dilihat Atau di terawang lebih lanjut lagi Mukanya tidak rata Oke Gitu Kalau saya lihat mukanya ganteng loh Jadi mempunyai wibawa yang tinggi Makanya saya lihat Sepertinya sosok penguasa deh Gitu Karena dari perawakannya Berbeda sekali dari pengakuan Ana ya Gitu Tapi saya tidak menyalahkan pengakuan Ana Gitu Tapi kalau dilihat secara Teropongan lebih jauh lagi Sepertinya Seperti sosok penguasa gitu Tanda-tandanya ada Biasanya mungkin Dilihat dari mimpi dulu Gitu Mungkin mimpinya itu Kadang-kadang berulang-ulang kali Gitu loh Kita sering memimpikan Seseorang yang Mungkin kita tidak kenal sosoknya Tapi beliau itu Hadir terus di dalam mimpi kita Gitu Atau misalnya Mungkin juga Ana juga mungkin dulu Pernah mengalami Kayaknya dia pernah gitu Berada di tempat ini Jauh sebelum dia Di hari itu gitu loh Atau di saat itu gitu Ya mungkin kita kenal Ada namanya Dejavu Atau apa Itu mungkin Sekaling berkaitan semua lah Sebenarnya memungkinkan saja Apabila kita Hamil Tanda kutip ya Bukan seperti hamil Pada orang umumnya lah Sebenarnya ketika kita Meyakini dan memahami Bahwa konsep dasar Susunan hidup kita ini Sebuah energi Semua hal itu Bisa mungkin terjadi kok Saran saya lebih baik diputus Karena memang pada kodratnya Kita memang pertama Berbeda alamnya Dari sifat energinya pun Berbeda Dan Dan sesuai kodratnya Sekalipun manusia Diharapkan menikah dengan manusia Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton